Palang Merah Indonesia, Kabupaten Banyuwangi bersama American Red Cross memberikan pelatihan retrofitting atau pembangunan rumah tahan gempa di beberapa pekerja bangunan dan masyarakat umum. Dari pelatihan diharapkan agar masyarakat memiliki wawasan lebih luas terkait penanganan sebelum bencana. Bertempat di Aula Markas Besar PMI Kabupaten Banyuwangi 21 November 2020, dilaksanakan kegiatan sosialisasi pelatihan retrofitting atau pembangunan rumah tahan gempa kepada pekerja bangunan lokal dan masyarakat dari desa Mojo Panggung dan Taman Baru. Pelatihan ini merupakan agenda dari PMI Kabupaten Banyuwangi dan American Red Cross untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan pengetahuan mencegah gempa bumi di perkotaan. Tak lupa, kegiatan ini pun mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Dengan pemberian pelatihan semacam ini, diharapkan jika nantinya terdapat bencana gempa bumi, masyarakat siap-siaga untuk mengatasinya. Salah satu rumah warga yang dipilih untuk pelatihan secara langsung retrofitting ini bertempat di Kelurahan Taman Baru dan Kelurahan Mojo Panggung. Ya, kegiatan hari ini kami melatih, kami ini ada kegiatan dari pelatihan yang sebelumnya, yang sebelumnya adalah training for trainers. Nah sekarang saya cukup berbangga hati teman-teman yang dilatih pada pelatihan terdahulu, mereka sudah bisa menjadi co-fasilitator dalam pelatihan ini. Nah siapa yang dilatih saat ini? Saat ini dilatih adalah tukang lokal dari dua desa di sini, Mojo Panggung dan Taman Baru, dan masyarakat dan tokoh masyarakat di dua kelurahan ini. Harapannya ialah teman-teman di sini yang dilatih mampu melakukan pekerjaan retrofitting di lingkungannya sendiri, sehingga kita harapkan dengan kapasitas yang ditingkatkan di dua kelurahan ini, masyarakat bisa melakukan retrofitting pada rumahnya. Setelah adanya pelatihan dan praktek pembangunan retrofitting, masyarakat bisa menerapkan ilmu tersebut di lingkungan masing-masing. Sejauh ini, masyarakat masih membangun rumah yang tidak standar keamanan untuk gempa bumi. Tim Liputan Banyuangitv melaporkan